Pemirsa berbagai jenis potensi pertanian Bali harus dikembangkan lebih maksimal. Selain memperhatikan cara pengolahan, petani juga perlu mendapat bimbingan terkait pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Untuk itu, keberadaan petugas penyuluh pertanian masih sangat diperlukan. Berlimpahnya sumber daya alam Bali harus benar-benar dimanfaatkan. Terlebih banyak masyarakat Bali berkecimpung di bidang pertanian. Penyuluh utama BPTP Bali Iwayan Alit Artawi Guna menyatakan, Guna mendukung pengembangan pertanian, keberadaan petugas penyuluh pertanian sangat dibutuhkan. Saat ini penyuluh pertanian semakin sedikit sehingga tidak merata penyebarannya. Masih banyak desa yang tidak didampingi oleh petugas penyuluh pertanian. Dari segi jumlah, kualitas penyuluh pertanian harus benar-benar diperhatikan agar mampu membimbing para petani untuk mengembangkan kualitas pertanian dengan maksimal. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas penyuluh harus mendapat perhatian pemerintah. Sampai saat ini tidak ada generasi petugas penyuluh pertanian, sedangkan kondisi para petani sangat membutuhkan bantuan penyuluh. Kami melihat jumlah penyuluh yang harusnya menangani petani itu tidak mencukupi. Itu satu dari aspek jumlah saja. Yang kedua, kualitas penyuluh juga masih kurang. Karena apa, ya bukan apa ya, sekarang kalau kita lihat dulu kita punya yang namanya Balai Penelitian Pertanian. Nah sekarang kita tidak punya Balai Penelitian, dimana Balai Penelitian Pertanian ini berperan penting di dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh. Salah satunya. Dan sekarang itu tidak punya kita. Jadi praktis penyuluh itu tidak pernah mendapatkan peningkatan atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah kalau itu tidak punya, sedangkan kebutuhan di lapangan sudah begitu meningkat dalam hal ini, ya praktis akan menjadi timpang di situ. Itu satu. Yang kedua, regenerasi penyuluh juga tidak ada. Sekarang penyuluh-penyuluh pertanian di Bali itu umumnya sudah lanjut usia. Sebentar lagi akan pensiun. Ditambahkan ketimpangan keadaan ini untuk segera dicarikan solusi agar petanian Bali bisa maju dan berkembang serta mampu memberikan dampak jaturan bagi petani.